Netizen ramai membahas fotokart album terbaru NCT Dream yang bertajuk, ISTJ. ISTJ adalah full album NCT Dream yang dirilis pada 17 Juli 2023 dengan lagu utama yang berjudul Sama. Album tersebut diketahui memiliki jumlah fotokart yang tak masuk akal, yakni sebanyak 672 fotokart. Netizen menilai bahwa jumlah fotokart ini terlalu banyak untuk NCT Dream yang hanya memiliki tujuh anggota. Pada akhirnya, netizen mengkritik SM Entertainment yang melangkah terlalu jauh mengeluarkan fotokart dalam jumlah sebanyak itu. SM Entertainment bahkan disebut-sebut memanfaatkan penggemar untuk meraut keuntungan yang banyak. Netizen sampai tak habis pikir dan memberikan beragam komentar setelah mengetahui jumlah fotokart album ISTJ. Selain itu, bahkan ada 28 versi album itu sendiri untuk dikoleksi oleh para penggemar, dari versi buku foto reguler hingga versi vending machine dan juga versi toko eksklusif. Berikut beberapa komentar netizen. Semua ini dalam satu album? Berapa banyak fotokart yang dirahasiakan yang dihasilkan? Inilah mengapa mereka tidak memposting selka apapun di G atau di Bubble. Perusahaan ini gila. Jadi ada 96 fotokart per orang? Apakah 670 fotokart itu mungkin? Dan mereka hanya memiliki tujuh anggota. Apakah menurut kalian ini masuk akal? Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!